Pengurus IKA Prodi Administrasi Negara atau Administrasi Publik Fisip Undri, periode 2023-2027 resmi dilantik oleh Ketua IKA Fisip Undri, Boris Adidi Yogyak. Selain pelatihkan dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan reuni akbar bagi seluruh alumni mulai dari angkatan tahun 1980-an. Pertempat di Hotel Bono Pekanbaru, pengurus IKA Prodi Administrasi Negara atau Administrasi Publik Fisip Undri, periode 2023-2027 resmi dilantik oleh Ketua IKA Fisip Undri, Boris Adidi Yogyak. Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan naskah pelantikan serta penanda tangan dan berita acara pelantikan. Dalam acara pelantikan IKA, ANA, dan AP Fisip Undri, yang diketuai Bili Peranata itu juga dilaksanakan reuni akbar dengan mengundang seluruh alumni mulai dari angkatan 1980-an hingga 2000-an. Selain dihadiri oleh para pengurus, secara pelantikan ini juga turut dihadir sejumlah sifitas kampus, mulai dari dekan Fisip Undri, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Koordinator Prodi Administrasi Publik, hingga anggota DPD Riau, Carmilla Sari. Ketua IKA Administrasi Negara atau Administrasi Publik Fisip Undri, Bili Peranata, berharap agar para alumni dapat memberikan masukan terhadap program yang dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh alumni. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyokong acara ini, mulai dari pihak kampus, ada Pak Dekan, ada Pak WD3, kemudian ada Kajur dan Kaprodi, serta sumbangsih dari para alumni, termasuk panitia yang terlibat dalam acara ini. Karena tanpa support dan sumbangsih dari semuanya, kami pesimis acara hari ini bisa terlaksana. Karena memang seperti kita ketahui, menjelang hari pelantikan ini sebenarnya banyak dinamika yang terjadi, sehingga kami bersyukur sekali akhirnya acara ini, Bang Morris, bisa terlaksana pada kesempatan kali ini. Kami ingin menyampaikan bahwasannya, selain agenda pelantikan, kita juga melaksanakan reuni akbar, alumni, administrasi negara, administrasi publik, FISIP Undri, dan juga kami akan memberikan penghargaan atau apresiasi kepada beberapa kategori. Yang pertama ada kategori pensiunan dosen ilmu administrasi publik, dan juga berikutnya penghargaan kepada guru besar ilmu administrasi publik FISIP Undri, kemudian penghargaan kepada alumni inspiratif, dan terakhir penghargaan kepada stifitas kampus, yang meliputi Dekan, Wakil Dekan, Jurusan, Prodi, dan juga nanti kami masukkan ke dalamnya Ketua Ika FISIP Undri. Sementara itu Ketua Ika FISIP Undri, Morris Adidi Yogyia, ingin agar pengurus yang dilantik tetap solid dan menyiapkan program-program yang bermanfaat bagi alumni dan alma mater. Seperti kata Pak Dekan tadi, Ika FISIP membuat fondasi, membuat fondasi besar, karena keberadaan Ika selama ini memang belum memberikan arti, belum memberikan arti dalam artian, belum memberikan kontribusi apapun bagi institusi, bagi organisasi. Sementara kita fakultas tertua di Universitas Riau. Jika bakal Universitas Riau itu lahir karena FISIP, Fakultas Ketetanagaraan, Ketetanagaraan, Ketetanagaraan. Jadi kalau alumni hampir 23 ribu, kalau 23 ribu kalau ada Bu Karmila tadi, kita alumni semua kumpul, hilang suara Bu Karmila. Gak jadi anggota DPR RI, gara-gara alumni kita. Maksud saya gini, keberadaan kita yang sudah ada Bang Oktav di Hanoi, ada Eka, ada Ilvi di Perth, ada Kak Kartini di Belanda, macam-macam. Ada di Amerika ada Dini, di Hongaria ada Ici, macam-macam. Kalau tidak kita kolaborasikan sebagai kekuatan besar, yang gak ada gunanya juga kita bicara tentang alumni-nya. Sama cara pelantikan tersebut juga ada kegiatan pemberian penghargaan kepada 7 pensiunan dosen pro di administrasi negara, 2 orang guru besar administrasi publik FISIP undri, 2 orang alumni inspiratif, serta 7 sivitas kampus. Tim Liputan, Cerea TV melaporkan. Tim Liputan, Cerea TV melaporkan.